Oke terima kasih atas kesempatan Perkenalkan nama serian Ivan Maswara NIM 2201-3049 Kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan Disini saya akan menjelaskan materi tentang gerak rotasi Pendahuluan Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap Misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya Untuk bumi rotasi perputaran lewe ini terjadi pada garis atau poros atau sumbu utara selatan Atau dalam kurung garis tegak dalam sedikit dan sedikit miring ke kanan Jadi garis utara selatan bumi tidak berimpit dengan sumbu rotasi bumi Seperti yang terlihat pada globo bola dunia Yang digunakan dalam pelajaran ilmu bumi atau geografi Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan Pengertian gerak rotasi Gerak rotasi merupakan gerak sesuatu yang berputar terhadap sumbu putarnya dengan menghitung pengaruh gaya yang menyebabkan benda bergerak Selanjutnya besaran visis pada gerak rotasi Satu torsi koma torka atau momen gaya Torsi torka atau momen gaya adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda dapat berputar pada porosnya Yang kedua momen inersiar Jika Anda masih mengingat konsep masa dalam gerak lurus Maka dalam gerak melingkar dikenal konsep momen inersial Yaitu gerak suatu ukuran, kemalasan, keenggangan, kesulitan, suatu benda untuk berputar pada porosnya Bandingnya dalam gerak translasi adalah suatu kualitas yang menyatakan sulit tidaknya benda bergerak translasi masa dalam kurung inersial Momen inersia Momen inersia Selanjutnya momen inersia merupakan kuantitas yang menyatakan sulit tidaknya benda bergerak rotasi terhadap sumbu putar tertentu Momen inensia eenersia merupakan kuantitas yangетров Momen inersia suatu benda titik terhadap sumbu putar yang jaraknya Selanjutnya momen inersia bentuk kontunen benda Kontunen dipandang sebagai kumpian benda titik Sekian video dari saya Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung Dimohon maaf Sekian dan terima kasih